Seorang remaja di Kabupaten Trenggalek terseret aliran arus Sungai Ngasinan di pusat kota Trenggalek, Minggu, 20 November 2022. Korban adalah Ais Rido Annafi, umur 13 tahun, warga desa Karangsoko, kecamatan Kabupaten Trenggalek. Ia adalah siswa SMPN 4 Trenggalek. Koordinator Pos Basarnas Trenggalek Yoni Fariza menjelaskan, korban terpeleset saat ikut dalam kerja bakti pembuatan tanggul di daerah aliran Sungai Ngasinan. Korban terpeleset ketika berada di das Ngasinan dan kami saat ini mengadakan operasi pencarian dan pertolongan. Kata Yoni, berbagai unsur digerakkan untuk mencari keberadaan Ais. Sekitar empat puluhan orang berjibaku mencari korban, baik dari sisi sungai maupun sekitarnya. Untuk pencarian di sisi sungai, petugas gabungan memanfaatkan dua unit perahu karet. Apabila hari ini belum ditemukan, besok jumlah perahu karet akan ditambah, sambungnya. Menurut Yoni, pencarian terkendala oleh arus sungai yang cukup deras. Debit air tergolong tinggi karena terenggalek diguyur hujan hampir seharian. Kondisi kontur sungai juga banyak penghalang berupa bambu. Di beberapa titik masih terdapat tumpukan sampah, ujar Yoni. Ia menjelaskan, ketika kejadian, korban bersama rekan-rekannya tengah membuat tanggul darurat di daerah belakang RSUD Dr. Sudomo. Hingga minggu sore, proses pencarian yang melibatkan Basarnas, Teni, Polri, Damkar, Pramuka, Dinsos, dan unsur-unsur lainnya masih belum membuahkan hasil. Selamat berada. Selamat. 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 Terima kasih.